Oke teman-teman kembali lagi bersama aku di channel si Elay dan ya di video kali ini aku mau ngasih tutorial gimana caranya mengupload sebuah aplikasi ke Google Flystore ya karena banyak banget deh kalian yang punya aplikasi cuman belum di upload nih ke Google Flystore gitu. Tapi sebelum aku lanjut ke tutorialnya aku juga membuka jasa buat kalian yang mau upload sebuah aplikasi ke Flystore ya kan di bawah naungan aku gitu. Jadi nanti tuh aplikasi kalian akan di upload di Elay Creative Group ini nanti aku bakal upload dan harganya berapa bang harganya karena sekarang lagi promo diskon ya kan mau lebaran yaitu 50 ribu rupiah aja dan itu udah full access jadi kalian bisa mengupdate sendiri dan juga bisa yang namanya itu membalas ulasan gitu membalas komenan-komenan yang ada di aplikasi kalian yang nanti ada di Playstore. Jadi buat kalian yang mau upload aplikasi ke Playstore kalian bisa pake jasa aku yaitu Elay Creative Group yang harganya cuman 50 ribu rupiah aja oke. Oke yaudah langsung aja kita ke tutorialnya ya. Di sini yang pertama itu kalian harus mempunyai akun Google Fly Console ya. Nah ini akun Google Fly Console ini kalian wajib punya. Misalnya bang cara bikinnya kayak gimana bikinnya kalian bisa daftar ya daftar seperti biasa cuman ada pembayarannya yaitu sekitar aku itu sekitar 500 ribu untuk pembayarannya. Untuk pembuatan sebuah Google Fly Console ini gitu. Nah jadi setelah kalian punya Google Fly Console ini ya kan kalian tinggal klik aja. Di ini aku tutorialnya di HP ya kenapa aku tutorialnya di HP karena supaya lebih memudahkan kalian supaya ngerti ya. Dan di sini ada beberapa aplikasi yang sedang ditinjau yaitu Elma sama Ades Pulsa ya. Nah caranya gimana kalian tinggal klik buat aplikasi. Nah di sini kalian masukin nama aplikasi kalian. Aku mau masukin namanya Safari. Nah di sini kita kliknya Indonesia ya. Setelah Indonesia di sini kalian pilih yang namanya itu aplikasi dan di sini gratis. Nah setelah itu kalian klik yang namanya itu ininya kita checklist dua-duanya. Kita checklist dan kita buat aplikasi coy. Nah setelah jadi nah ini kita tunggu dulu. Ini tutorialnya lengkap ya dari penguploadannya ini lengkap banget jadi memudahkan kalian lah intinya ya. Nah di sini kan ada yang namanya itu tugas ya. Nah di sini kalian jangan dulu isi yang ini jangan ya aku saranin jangan dulu diisi. Kita bakal ngisi yang menyiapkan aplikasi yaitu tugas-tugas ini dulu kita isi. Di sini akses aplikasinya kita klik. Di sini aplikasi itu apa ya. Di sini kan fungsi tersedia tanpa akses khusus. Jadi ada beberapa fungsi ya kalian checklist aja ikutin ya. Nah terus kita klik simpan. Kita kembali ke dashboard. Nah di sini kita scroll lagi. Di sini ada iklan kita klik. Ini cara ngisinya kalian ikutin aja ya. Tidak berisi iklan ya. Jadi aplikasi kalian tuh nggak berisi iklan. Ini buat aplikasi yang dibuat di buku all shop ya. Ini kayak gini untuk pengaturan yang nanti bakal ada beberapa pengaturan nih. Yang mungkin akan agak beda dari aplikasi-aplikasi lain. Nah ini rating kontennya juga kalian klik lalu kalian mulai kuisionar. Nah di sini kalian tinggal aja isiin alamat emailnya. Alamat email aplikasi kalian itu ya. Alamat email kalian bisa. Di sini aku masukin alamat email aku aja ya. Nah setelah kalian masukin di sini kalian pilih semua jenis aplikasi lainnya gitu. Lalu kalian klik aja berikutnya coy. Nah setelah itu di sini kalian baca aplikasi yang di download. Aplikasi bersih konten terkait rating set ini kalian tidak aja. Dan penggunaan terkait atau bertukar konten ke pengguna lain ini klik tidak aja. Dan konten online mempromosikan konten di download awal. Enggak. Kalian kita ikutin aja ya. Dan mempromosikan atau menjual produk aktivitas dengan batasan usia. Enggak. Nah ini kita gak ngejual alkohol, apa namanya tuh? Alkohol, senjata api, enggak ya. Apakah aplikasi membagikan lokasi akurat saat kepada pengguna lain? Tidak. Nah apakah aplikasi mempunyai guna membeli konten digital? Iya. Cuman kalau aku sih enggak sih. Ini sebenarnya harusnya iya. Cuman kalau aku jarang pakai ya. Sini kita tidak. Dan edukasi dan berita tidak. Nah setelah seperti ini kalian klik simpan. Lalu klik berikutnya tuh temen ya. Nah ini udah selesai. Kita klik kirim aja coy. Ini cara penguploadan sebuah aplikasi ke Play Store ya. Jadi ikutin aja langkah-langkahnya seperti yang kalian lihat di video ini. Di sini kita klik target audien. Nah di sini targetnya tuh kan 15 sampai ke atas ya. Jadi 3 sampai 15 tahun ke atas. Kalian klik berikutnya. Nah di sini mungkinkah listing antara menarik anak-anak secara tidak sengaja. Kalian klik iya aja. Karena bisa aja kan yang nono itu di bawah usia 13 tahun ya. Kalian klik aja. Jadi kalian klik berikutnya. Setelah itu di sini kita klik simpan aja atau lama. Nah ini udah selesai. Kita kembali lagi ke ini. Dan di sini ada beberapa lagi. Aplikasi berita. Di sini kalian apakah aplikasi kalian aplikasi berita. Kalian klik tidak aja. Nah udah selesai. Kita langsung ke dashboard lagi. Dan di sini ada aplikasi pelacak copy. Jangan pilih yang paling bawah. Kalian simpan. Nah oke. Kita kembali lagi. Terus kita. Ini ada keamanan data. Nah ini tuh penting banget. Keamanan data ini. Kenapa? Karena ini tuh ada tutorialnya di Bukal Shop ya. Jadi kalian nanti bisa cek juga tutorialnya. Ada beberapa. Bentar. Aku bakal ini dulu ya. Nah untuk di sini sendiri. Kalian bisa klik aja ikutin tutorial ini ya. Ini cukup harus kalian ikutin ya. Ini wajib banget. Karena kalau kalian salah di sini nanti bakal gagal. Ini di keamanan data ini wajib banget kalian ikutin ya. Nah untuk di sini untuk pengumpulan data ya kan. Ini untuk pengumpulan data. Di sini untuk ininya kalian pilih yes. Nah ini kalian pilih yes ya. Ininya juga kalian klik yes. Dan ini klik yes ya. Nah setelah itu kalian. Eh ini salah. Ini klik no. Ini klik no. Dan kita klik berikutnya. Nah setelah itu di sini ada lagi lokasi. Kita checklist aja untuk lokasi ya. Lokasi kita checklist. Terus untuk informasi pribadi yang kita checklist itu nama. Alamat email. Sama alamat. Terus nomor telepon. Nomor telepon ya kan. Nah sama di bawahnya itu ada info lain. Nah kalian checklist aja. Ikutin aja tutorial ini. Kalau kalian misalnya udah punya Google Play Console ya. Nah setelah itu di sini di keuangan. Di keuangan ini kalian pilih yang atas. Sama yang info keuangan ya. Nah di sini kalian pilih aja. Dan di sini kalian di kesehatan dan bugar gak usah. Jadi kalian langsung scroll ke pesan aja. Di sini untuk pesan sendiri kalian klik. Lalu pilih pesan yang dalam aplikasi lainnya. Nah kalian checklist. Lalu di yang foto dan video kalian klik. Kalian pilih yang namanya itu mengirim foto. Karena di Google Shop bisa mengirim foto. Dan kalau ke bawah lagi kita ke yang namanya itu ID Depends ini. Kalian klik checklist aja teman-teman. Nah setelah kalian checklist semuanya. Dan udah ya. Cuma segitu dan ini masih banyak lagi gak terlalu perlu. Cuma itu doang. Kalian klik berikutnya aja coy. Nah di sini. Untuk informasi pribadi kalian pilih. Di sini kalian klik ya. Nah untuk ini. Kalian klik itu kalian pilih terkumpul. Ya kalian pilih terkumpul. Nah lalu di bawahnya itu kalian pilih ininya itu tidak. Nah di sini kalian pengumpulan data diperlukan. Ini kalian checklist ya. Ini agak delay karena dari sananya. Nah di sini kalian ikutin aja. Ini kalian pilih fungsi aplikasi. Lalu untuk bawahnya itu langsung ke bawah pilih pengelolaan akun. Kita klik simpan. Ini aku gak bakal skip ya. Aku bakal kasih tau semuanya supaya kalian tau. Di sini kalian sama ya. Jadi yang sama itu. Yang sama itu yaitu alamat. Alamat email ya kan. Terus sama nomor telepon. Sama kayak gini di sini. Kalian klik ini sama klik ini. Lalu di bawahnya itu kalian klik fungsi. Dan di paling bawah kalian klik pengelolaan akun. Nah ya kayak gini ya. Ini untuk alamat email sama nomor telepon. Kalian nomor telepon kalian klik juga. Nah sama kayak tadi pilih ini. Terkumpul. Lalu di bawahnya itu pilih tidak sama data dikumpulkan. Terus fungsi aplikasi. Kalian pilih aja itu semuanya. Terus yang bawahnya itu pengelolaan akun. Kalian klik. Lalu kalian klik simpan. Nah ini untuk ininya. Dan untuk alamat ya. Di sini ada yang namanya alamat. Nah lokasi. Lokasi ini kalian klik ya. Kalian klik lokasi. Lalu kalian pilih terkumpul. Nah terus yang ininya itu kalian pilih tidak. Dan ininya yang ininya kalian pilih ini. Dan lalu udah sih segitu doang. Ininya pilih ini sama fungsi aplikasi. Nah udah. Kayak gini aja. Ini udah untuk alamat ya. Kalian klik simpan aja. Dan yang satunya lagi juga sama. Kalian pilihnya terkumpul. Lalu kalian pilih tidak. Ininya pilih ini. Dan lalu bawahnya itu pilih aplikasi. Fungsi aplikasi. Sama ya. Keduanya kalian klik simpan. Nah oke. Setelah itu kalian pilih yang namanya itu alamat. Ya di sini kalian pilih alamat. Nah ini beda ya. Kalau alamat beda settingannya. Jadi kalian pilih terkumpul. Terkumpul. Lalu untuk ininya kalian tidak. Dan ininya itu kalian klik tidak juga. Lalu di sini kalian pilih fungsi aplikasi ini untuk alamat ya. Klik simpan aja. Nah setelah itu kalian pilih personal info. Jadi personal info. Jadi itu pilih ke bawah lagi. Kalian pilih info lainnya maksudnya. Kalian klik terkumpul. Nah terus kalian pilih tidak. Tidak sama fungsi aplikasi. Nah kayak gini doang. Gak usah yang lain-lain lagi. Kalian klik simpan. Nah setelah itu kalian pilih info keuangan juga. Jadi di info keuangan ini. Info keuangan yang ini ya. Info keuangan kalian klik. Lalu kalian pilih info pembayaran pengguna. Sama seperti yang tadi. Yaitu kalian klik terkumpul. Dan kalian pilih tidak. Tidak fungsi aplikasi. Nah udah cuma segitu aja. Dan setelah itu kalian klik simpan. Dan yang ininya juga sama. Yang bawahnya sama. Terkumpul. Ininya pilih tidak. Pilih ini sama ini. Kalian pilih ini fungsi aplikasi. Udah. Cuma segitu. Kalian klik simpan. Oke udah. Untuk info keuangan. Sekarang untuk pesan. Nah untuk pesan sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi untuk pesan. Kalian pilih terkumpul. Ini lumayan banyak ya. Yang harus di checklist. Karena kalau misalnya kalian agak salah. Satu ini gak bakal lolos gitu. Lolos tinjau. Nanti gak bakal lolos tinjau. Gitu. Kalian pilih yang tidak. Tadi kalian. Oke udah. Agak ngedelay ya. Klik simpan. Nah. Setelah itu foto. Sama. Foto juga sama. Jadi semuanya sama. Kalian pilih terkumpul. Lalu disininya kalian pilih. Tidak. Tidak. Info fungsi aplikasi. Klik. Nah kalian klik simpan. Dan untuk ID perangkat. Ini agak beda ya. Ini ID perangkat beda. Kita klik aja. Lalu disini kalian pilihnya itu. Collect ya. Lalu. Pilih. Tidak. Sama disininya itu. Pilih. Data. Dikumpulkan. Dan disini itu. Kalian pilih yang namanya itu. Analisa. Lalu. Keamanan dan. Sorry. Keamanan dan security. Kalian pilih. Dan kalian pilih juga. Management akun. Pengelolaan akun. Nah. Setelah semuanya itu. Kalian klik simpan. Dan ini udah semuanya. Cuma segini doang ya. Udah semuanya. Kalian klik tinggal berikutnya. Nah disini udah semuanya. Kalian udah cek. Nah disini kan tinggal buka kebijakan privasi. Nah. Untuk kebijakan privasi sendiri. Kalian klik buka. Ini keluar dulu ya. Tetap disini. Oke. Untuk kebijakan privasi. Ini kalian bisa didrap aja dulu ya. Kalian simpan draft. Nah oke. Udah disimpan draft. Nanti kalian tinggal masuk lagi. Kalian klik ke scroll. Lalu kalian pilih ke konten aplikasi. Nah. Di konten aplikasi ini. Ada yang namanya itu. Kebijakan privasi. Kalian klik mulai aja. Nah disini. Kalian tinggal salin. Link URL aplikasi kalian. Disini contohnya. Aku mau ke aplikasi aku. Yaitu. Sampai. Titik. Apa ya. Lupa lagi. Nah ini adalah aplikasi yang mau aku daftarkan ke Playstore. Jadi ada di bawahnya itu privasi polis. Kalian klik aja. Nah disini kalian tinggal salin privasi polisnya. Nah. Kayak gitu ya. Setelah kayak gitu. Kalian masuk lagi ke Google Fly Console. Yang ini. Kalian pilih. Nah disini kalian tinggal paste aja. Nah klik simpan. Oke. Setelah seperti ini. Apa lagi? Setelah seperti ini. Sudah. Kita masuk ke keamanan data lagi. Karena dalam proses ya. Jadi disini kita. Bang ini pasti dari awal lagi. Enggak. Karena tadi sudah kita simpan. Wrap. Jadi kita tinggal berikut-berikutnya aja. Tinggal berikut. 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 Simpan. Nah. Selesai. Karena keamanan datanya sudah ada. Oke. Ini sudah selesai. Dan kita kembali lagi ke yang namanya itu dashboard ya. Ke dashboard. Nah ini dia. Kita klik. Nah disini itu. Sudah selesai ya. Ini semuanya sudah selesai. Dan disini kita pilih. Yang ininya juga kita pilih ya. Di setelan store ini kita pilih. Lalu kita pilih aplikasi. Dan kategorinya itu pilih ke bisnis. Dan setelah itu kalian masukin alamat email kalian. Aduh gak kan. Kalau gak ini. Kalian masukin alamat email. Misalnya disini alamat email aku ya kan. Oke. Sudah kita masukin alamat emailnya. Kita klik simpan aja. Oke. Sudah tersimpan. Jadi kita masuk lagi ke dashboard ya. Ini terus aja kayak gini. Kalian ikutin aja dari awal sampai akhir. Ini karena aku gak di edit-edit juga. Nah listingan playstore ini kalian klik juga. Kalian klik ya. Kalian klik listingan playstore. Lalu disini kalian masukkan nama, deskripsi, icon aplikasi, sama gambar fiturnya. Nah disini aku bakal masukin ya. Disini aku bakal masukin aplikasinya itu sapai. Jadi aku bakal huruf besar semuanya. Sapai. Nah terus disini deskripsi singkatnya itu. PPOB. Aplikasi. Aplikasi. Pulsa Murah. Oke untuk deskripsinya. Nanti kalian bisa salin aja dari deskripsi aplikasi orang lain ya. Kalian bisa salin. Coba disini aku gak bakal aku masukin. Nah disini untuk icon-nya. Klik upload. Nah ini kok bang gagal ya pas aku upload ininya. Kenapa? Karena resolusinya harus 512 x 512. Nanti kalian tuh edit aplikasi itu di Pixel Lab. Si logonya itu harus ukuran segini. Dan untuk ininya ukuran segini ya. Apa untuk ininya kalian klik ukuran segini. Jadi kalian bisa upload. Nah ini juga gagal. Kenapa? Karena ukurannya tidak sesuai. Jadi nanti kalian sesuaikan ukuran yang disuruh disini ya. Kalian sesuaikan aja. Kalian bisa edit di Pixel Lab. Ataupun di edit foto lainnya. Nah untuk screenshot telepon. Kalian tinggal screenshot aja telepon kalian ya. Telepon screenshot tampilan aplikasi kalian. Nah contohnya kayak gini. Dan ini bisa kita. Ini juga ya. Contohnya kayak gini. Nah setelah seperti ini. Kalian tinggal klik simpan aja. Kalau semuanya udah kalian masukkan. Jadi ini aku belum masukkan. Karena aku belum salin beberapa deskripsi sama aku. Harus ubah juga logo-logo ini. Kalian klik simpan. Nanti setelah kalian klik simpan ya. Setelah kalian klik simpan. Kalian klik yang namanya produksi. Kita keluar aja. Keluar dan hapus ya. Karena belum selesai juga. Setelah kalian selesai disitu. Kalian klik produksi. Lalu kalian pilih buat rilis baru. Nah disini tuh kalian. Yang namanya tuh upload file AABnya. Nah disini kan upload file bundle AAB. Bundle AAB ini dari mana bang? Nah bundle AAB ini dari Bukal Shop. Kalian bisa ambil disini ya. Kalian klik yang namanya. Nah file AAB ini. Lalu kalian klik buat file AAB. Nanti setelah jadi kalian download. Setelah jadi kalian download. Dan nanti filenya tuh berbentuk zip ya kan. Nah nanti kan ada. Misalnya tuh sapai.aab.jip. Nah yang zipnya itu kalian hapus. Contohnya kayak gini. Nah contohnya kayak gini. Yang ada spulsa AAB zip. Nah ini zipnya tuh kalian tinggal hapus aja. Ubah nama. Lalu yang zipnya tuh kalian hapus. Klik. Nah jadi harus filenya kayak gini ya. Nah ini nanti baru bisa di upload ke Playstore. Nah kalau filenya gak kayak gitu. Itu gak bakal bisa di upload ke Playstore coy ya. Nah setelah kalian upload file AAB yang tadi. Kalian masukin nama aplikasi kalian. Misalnya itu sapai ya. Nah terus disini kalian gak usah. Kalian klik simpan aja. Nah setelah kalian klik simpan. Apalagi yaudah kalian tinggal nanti kembali ya kan. Kalian kembali. Disini ada negara dan wilayah. Nah negara dan wilayah ini nanti kalian tambahkan aja. Lalu disini kalian pilih semua negara teman-teman. Kalian pilih semua negara lalu tambah negara. Tambah. Nah kayak gini deh. Nah setelah kalian kayak gini. Nanti kalian tinggal rilis si aplikasinya tuh ke Playstore dengan yang tadi VLAB tadi. Yaudah itu dia. Dan nanti kalian tinggal nunggu ditinjau. Yang terpenting tuh yaitu dari keamanan yang tadi ya. Yang tadi dari awal kita bahas. Itu paling penting. Yang ini. Ini penting banget. Soalnya kalau nanti kita salah. Nanti bakal agak. Bukan bakal agak. Nanti bakal ditinjau ulang. Contohnya seperti apa. Contohnya kayak aplikasi Ades Pusa. Aku salahnya itu di. Ini ya. Di. Apaan itu. Copid. Yang. Yang Copid itu ya. Aku salah disitu. Lalu ini ditinjau ulang. Dan ini Elma lagi ditinjau ya. Nanti ada bakal kalau aplikasi lainnya juga. Yang nanti bakal aku upload ke Playstore. Nah. Oke. Buat kalian juga yang mau upload ke Playstore. Sekali lagi kalian bisa pakai jasa aku. Lebih murah. Yaitu cuma 50 ribu rupiah aja. Kalian udah dapat akses. Yaitu membalas ulasan. Sama mengupdate aplikasi sendiri ya. Yaitu udah murah banget lah. Yang lain itu 100 ribu. Sampai kadang 180 ribu. 120 ribu. Yaitu mahal banget. Kalau diku cuma 50 ribu. Oke. So thank you banget. Yang udah nonton sampe tamat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.